Ya, jamaah pokoknya itu kan banyak aspeknya, mas. Bisa karena wispegel, selak kepingin merokok, bila ada juga yang mungkin wispegel, selak kepingin merokok dan krimis. Kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kita nggak tahu persepsi masing-masing. Saya harus merasa perlunya introspeksi dan mukasabah atau koreksi kiri dan introspeksi. Ini pelaku pembuang sampah di Desa Kurungan Yawan. Yang ngejel kamu. Yang salah. Kami jangan bisa masuk kalau amang. Ya udah jangan ini kamu yang... Jangan lupa buat yang belum subrek, silahkan di cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi, silahkan di cengklung. Menarik ini ada klarifikasi dari kotib yang pada saat kotbah sholat itu kemarin nggak sengaja. Aduh nggak sengaja ya. Pokoknya kemarin itu kebetulan bahas-bahas soal politik yang ditinggali oleh para jemaahnya. Ada klarifikasi plus penjelasannya. Cuma yang menarik respon dari netizen itu kayak kurang puas. Penang puasa kenapa sih? Nanti kita dengerin ya. Meluncur dulu. Ini diposting sama Pandangan Jogja. Ini udah dikompile. Ada juga yang versi full. Permintaan maaf ya. Kalau klarifikasinya versi fullnya aku nggak nemu sih. Cuma ini udah dikompile. Menarik juga. Capsionnya kotib salat idul fitri. Di tamanan ya Banguntapan Bantul Untung Cahyono. Berarti bener ya Bapak Untung Cahyono yang viral karena membawakan materi politik meminta maaf karena materi khutbahnya telah membuat banyak orang merasa tidak nyaman dan bla 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 Kita meluncur ke videonya ceky-ceky. Ustaz Untung Cahyono kotib salat idul yang viral gara-gara khutbah bermuatan politik di tamanan Banguntapan Bantul memberikan tanggapannya terkait jemaah yang walkout dan alasannya mengangkat tema ceramah yang ia sampaikan. Terkait jemaah yang walkout dan komentar-komentar. Oh saya hanya mengangkat di media saja ya komentarnya. Ya jemaah walkout itu kan banyak aspeknya mas. Bisa karena wis pegel setelah kepingin rokok bila ada juga yang mungkin wis pegel boyai setelah kepingin rokok dan kerimis atau hujan itu bisa jadi. Itu kalau mau lebih detail ya harus disurvey, ditanya. Tapi ini tidak mungkin menanya jemaah yang pulang. Kalau jemaah pulang saya kira juga fair ya. tidak hanya kasus seperti ini banyak kotik juga sebelum rampung sudah pada pulang ya Pak Cikro itu bukannya seperti itu. Setelah kepalit kipis setelah ngampet apa atau janji bar solari saya segera mau kemana dan bisa orang-orang punya pandangan seperti ini. Ustaz Un Oke aku tahu kayaknya apa yang bikin netizen gemes dia salah satunya saat ditanya ya kenapa sampai bisa pulang gitu kan ibaratakan gini bahasa sederhananya Bapak ngeh gak gitu akibat cerama Bapak yang banyak jemaah yang akhirnya pulang sebelum selesai gitu tapi dari yang tadi video klarifikasi yang aku tangkap sebabnya kayak ngelurusin ini bukan karena cerama gue banyak faktor memang gitu kan secara secara tanya alasannya itu tidak ditanyakan ya memang alasannya tahu kan cuma sama jemaah yang pulang itu kan betul cuman kan di video yang beredar itu kan banyak juga si perekam video yang menarasikan kalau ya ini aduh kacau nih udah bahas-bahas politik nih udah gak seru gitu kan kayak come on men gitu kadang-kadang ada hal yang memang lu gak perlu gamblang tapi lu bisa nangkep gitu kemana arahnya gitu ditambah lagi kalau misalnya dibilang katanya kan nahan pipis lah pengen ngerokok lah masa iya bisa barengan gitu kalau mau pipis kan bisa entah satu orang dua orang gitu kan ini kok bisa segitu banyaknya barengan kalau misalnya kita mengasumsikannya kesana gitu kan kayak gak masuk akal apalagi ditambah lagi kemarin diteriakin woy 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 udah gitu kan itu yang aku tangkep disini bapaknya mohon maaf ya sebelum kita lanjutkan yang aku tangkep dari sebagian yang udah kita play itu kayak wah bukan gara-gara gua kali bukan gara-gara gua celama politik kali jemaah bubar itu kan banyak faktornya bubar tuh ada pengen ngerokok pengen ini pengen itu iya dan mewajarkan lagi katanya lanjut lagi untung juga mengaku sudah mempersiapkan dan membuat sendiri materi yang ia bawakan saat khutbah sholat id oh kalau itu saya sebagai khutbah ya gak mungkin ton dadah mas jadi saya bikin di rumah ya sudah persiapkan jelas ya saya sebagai sosok muslim yang harus belajar banyak hal kalau mengkritik itu ya memang sesuatu yang penting karena ajaran islam sendiri juga watawas sobil hak watawas sobesok berhubungan untuk saling mengingatkan berlaku apa melakukan hal yang hak dan juga saling mengingatkan kalau kontennya saling mengingatkan ini kan memang tidak ada batasnya siapapun yang perlu diingatkan ya memang harus diingat dan saya kira itu terakhir dalam jumpa pers dengan watawas iii 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 tapi ada tempatnya gitu kan gak 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 sembarangan aduh gimana ya susah aku susah aku udah biar santu people deh yang gak counter ini deh apa namanya klarifikasi keduanya part keduanya ini bingung aku sumpah kalau dari yang barusan kita play sih kayak yang aku tangkep ya kayak belum ada rasa bersalah karena menjadikan apa ya tempat yang harusnya ceramah tentang agama tapi malah ceramah tentang politik belum 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 nangkep nih ke arah situnya gitu kan tapi memang kalau dibaca dari komen-komennya ya itu kayak pada emosi gitu kalau kemarin kan masih ada yang pro ada yang kontra gitu ini kayaknya pada sebel semua coba kita cek komen dari yang mana dulu dari Dhani Ilalang aku udah tak idoni aira ini maksudnya diludahin aja mukanya jangan dong dari Hendra asui aku langsung reset ya kalau masih bisa ngelak aja katanya pukul nih mulutnya nanti sama aku katanya bapak siapa sih ini dari kucing kok bisa oke dari Agatha kan kan gak ngerasa salah akhirnya Jason menangkap kok malah ngelak itu udah tidak merasa bersalah coba kita lanjutkan lagi lanjut dan saya kira itu terakhir dalam jumpa pers dengan wartawan yang dilangsungkan hari ini Sabtu 13 April Ustaz Untung memohon maaf kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat keluarga sepenuhnya mungkin terganggu dengan pandangan kami itu yang pertama yang kedua desa pribadi seru dipotong ini juga aku nge-highlight di komen tadi waktu nyeri bahan banyak yang nge-highlight momen video ini mohon maaf apa yang sudah membuat sepenuhnya mungkin terganggu dengan pandangan kami jadi yang ditangkap sama netizen kayak lu minta maaf tapi lu gak terima apa ya gara-gara lu warga terganggu jadi ya makanya mungkin terganggu gitu itu asumsi netizen doang gitu lagi-lagi biar abdul kami dengan tegas menyatakan tegas menyatakan maaf apa yang sudah membuat keluarga sepenuhnya mungkin terganggu dengan pandangan kami itu yang pertama yang kedua ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda apalagi zaman yang besar kan kita gak tahu persepsi masing-masing saya harus merasa perlunya introspeksi dan mukasabah atau koreksi diri dan introspeksi ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan misalnya gini ya oke persepsi orang beda-beda gitu kan tapi mbok ya tolong dibedakan mana tentang ibadah dan politik gitu kan beda tuh gak ada hubungannya ini gara-gara siapa sih dicampur-campurin sih aduh jadi kayak begini kan tolong jadi apa ya kesannya yang aku tangkep dari permohonan permohonan maaf yang kedua apa ketiga tuh barusan ya itu jadi kayak ya wajarlah kan tiap orang beda-beda jadi kayak saya harus berhati-hati ngomongnya gitu ya karena kan orang nangkepnya bakal beda kayak gitu loh iya iya jadi bukan minta maafnya bukan karena dia yang membawa politik ke tempat ibadah tapi karena orang yang nangkepnya gitu kan iya coba kita kasih aduh 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 sebelum ke permintaan maaf ini aku jadi keinginan jadi si akun kreator tiktok pandangan joknya ini udah kontekan langsung sama si pengupload pertama oke meluncur dulu nah disini dikrosek jadi si pengupload pertamanya pun dia memang jujur mengakui saya pendukung 03 bukan 02 ibaratnya kan ibaratnya ceramanya tuh nyenggolnya ke arah 02 terus dia bilang tapi saya juga gemes ketika politik itu ditaruh disini gitu makanya di apa namanya sama dia di di virali di blow up gitu kan dengan sentimen yang negatif apa-apaan sih begini secara pendukung gitu gue bukan pendukung yang lagi dibahas di ceramah gitu kan tapi gue gak suka ketika dicampur-campur memang ini cegi-cegi nyob play udah lihat video viral warga walk out saat ceramah sholat id di lapangan tamanan banguntapan bantul terkait dengan perilaku Jokowi Dodo sebagai presiden RI sebagaimana yang tersebaru perekamnya pendukung 03 loh ini cerita selengkapnya yang merekam dan mengupload video itu adalah Eko Suprapto Wibowo dalam caption yang ia tulis bunyinya seperti ini saya itu ya pemilih pak ganjar pranowo artinya saya setuju dengan banyak hal yang disampaikan ustad untung tapi ya syok dan jelas gak setuju jika opini yang hanya diterima di satu kubu pemilih tapi dijadikan bahan khutbah yang diikuti secara umum pun juga ini harusnya momen maaf memaafkan konsolidasi lah malah dipecah lagi pandangan Jogja lalu menghubungi langsung mas Eko Suprapto Wibowo seseorang yang sehari-hari bekerja di rumor worker yang banyak mengajari orang untuk dapat pekerjaan freelancer dari luar negeri dengan gaji dolar Amerika berikut petikan obrolan dengan mas Eko saya sebenarnya setuju dengan banyak yang disampaikan ustad untung cuma begitu mendengar COVID itu disampaikan di luar terbuka ya juta setuju karena pasti gak akan diterima para pendengar nah apalagi ini kan ahli raya jadil fitri momen kita untuk saya memaafkan padahal sebenarnya apalagi di krama ini awal premsi itu bila mengatakan kita perlu menyelesaikan sesuatu yang mencaplah yaitu pemilu karena malah disampaikan malah membaca belah jadi satu-satunya buatan produk itu yang disampaikan tadi gimana momen lebaranmu gila-gila keren banget sih mas Eko nya pun kan kalau kemarin tuh jadi aku cek-ceki komen tuh banyak juga yang kayak mengarahkan nah ini maaf yang uploadnya pendukung 02 aja gitu dan segala macam ibaratnya nyalahin gitu tapi ternyata mas Eko nya pun mengakui kalau secara opini ya gue setuju cuman jangan sampein disini gitu beda-beda konteks ranahnya beda kalau mau ya nanti nih tanggal 15 besok atau nanti deh tanggal 19 atau pas ini deh pas mau nunggu pengumuman deh disitu udah ya memang di ruangan yang memang isinya demo gitu memang mau demo mau berorasi gitu loh tau tempat jadi gak bisa semuanya dicampur adukin karena gak kayak bubur yang diaduk jadi enak tolong lah ini nyal nih nyal kita kasih full permintaan maafnya ini nyal dipasting sama harminanto fx yang viral dibahas politik disyolat ed lapangan tamanan ungkap klarifikasi dan permintaan maaf terjadi kayak begini ya mungkin bapak-bapak teman-teman wartawan sudah tahu ya mungkin yang paling viral kemudian nama saya pak cindro sebelah kanan saya juga ya pak jarwo juga ditebut jadi intinya dalam pertemuan tadi kami sudah sampaikan di depan para tokoh masyarakat yang punya kewenangan dalam rangka membuat satu kondisi yang terbaik di lingkungan tamangan karena itu kemudian kami sepakat dan tadi kemudian harus saya sampaikan bahwa beberapa hal dari kami harus saya tegaskan jadi satu karena sudah seperti ini ya sudah tidak berlanjut dan teman-teman wartawan sudah tidak melanjutkan kami dengan tegas menyatakan memohon maaf apa yang sudah membuat warga menjadi mungkin terganggu dengan pandangan kami itu yang pertama yang kedua ya saya pribadi tentu secara tegas kami manusia biasa untuk lebih dewasa supaya kami harus lebih berhati-hati khususnya ketika berbicara di depan forum yang bisa jadi memang forumnya itu sangat berbeda apalagi jamaah yang besar kan kita tidak tahu persepsi masing-masing yang kedua ya saya tentu penting bagi kami meminta info tokoh masyarakat sebelum kami berbicara apalagi ini khutbah idul fitri yang tentu saja jamahnya sekupnya tidak hanya RT tapi mungkin tingkat keluruan bahkan bisa terjadi keluarga dari keluruan lain lalu kemudian yang keempat saya pribadi sudah saya tegaskan supaya yang lain juga rata tenang lah saya harus merasa perlunya introspeksi dan muhasabah atau koreksi diri dan introspeksi apa ya saya ulangi introspeksi muhasabah dan koreksi diri ketika memang apa yang saya sampaikan itu menjadi sebuah persoalan kalau tidak ada yang menyoal ya tentu kita sadari berarti orang memasalah tapi kalau ada yang menyoal berarti mungkin sedikit atau banyak bisa jadi ada masalah lalu yang tidak kalah penting terakhir ini khususnya bagi saya ketika berbicara dengan bahan teks ya saya harus sadar bahwa teks harus saya cermati betul sebelum saya bacakan supaya kalau perlu bahkan ya ini kan punya tradisi di tamanan ini siapapun yang diminta bicara biasanya ada sepik-sepik ya komunikasi warga kami begini-begini yang terserang itu yang tentu kami dengan Pak Jeruto belum sempat berkomunikasi lebih lanjut nah itulah Bapak Ibu yang saya sampaikan khususnya di customer siang ini kan apa ya menurut aku ya orang kalau minta maaf dengan tulus itu tidak akan pakai embel-embel kalau memang misalkan mungkin harusnya yaudah kalau memang dia merasa bersalah ya saya minta maaf karena telah menyampaikan apa gitu kan ini dia enggak saya minta maaf kalau memang itu menyinggung atau tidak diterima kayak gitu sama ini apa namanya ini kan tadi kan di video awal kita play Bapak ini yang memang mengakui kalau dia sendiri yang membuat teksnya narasinya aku penasaran sih gimana gitu proses idenya sampai akhirnya kepikiran bahas soal ini aja politik sama di di ruang apa ya di ruang point of view nya Bapak ini yang aku tangkap dia tidak mempermasalahkan politik itu dibahas di area agama yang aku tangkap gitu kan karena dia tidak tidak menyesali kenapa harus bahas politik gitu lebih ke kayak harusnya gue diskusiin dulu sih ya lu dengan bahas politik aja menyiapkan itu kayak udah salah tempat deh kayaknya ya apalagi krusial banget itu kan momen sakral sholatid gitu kan iya kalau memang disiapkan sendiri yang harusnya mungkin isinya bisa proses selama sebulan berpuasa apa ngambil positif tingginya oh ada wartajil segala macem yang sederhana sederhananya yang simple gitu politik yang lebih parahnya mention Pak Jokowi lagi aduh tajam banget salah tempat salah tempat tolonglah jadi wajarnya menurutku dengan udah beredarnya video klarifikasi dan juga permintaan maafnya tapi kalau kita ceki-ceki komen yang tadi yang udah kita lihat itu netizen tuh kayak masih belum gue belum puas nih gitu kok masih kayak banyak unsur ngelaknya dan sama ayo kesalahanmu dimana kan netizen lebih kayak gitu kan ayo bukannya menyalahkan orang yang apa namanya yang pada walkoutnya karena persepsi mereka yang salah nangkep saya juga harusnya ya gimana lah bingung aku tolong lah kita ke nangisnya Ninyo apa sih Bapak itu gak ngeliat semua video-video yang beredar ya sampai-sampai aku menarik lagi ke pemasan yang awal tadi ya yang dia tidak merasa jamaahnya bubar karena dia dia merasa jamaah bubar karena memang pengen kencing lah pengen ngerokok lah ada urusan segala macem ya jadi bener-bener bukan karena materi ceramahnya dia ini aku kasih sampel satu video aja kemarin kan banyak banget yang viral dari berbagai view gitu kan ini salah satunya nih ciki-ciki play solve it idle fitri kok malah bahas milu piye jadi tinggal Bali harus jamaah jadi tinggal Bali harus jamaah bubar bubar tinggal Bali harus jamaah piye ini mami dan kotip kotip piye kotip piye kaya kotip piye kop tinggal Bali harus jamaah Nah ini yang tadi ku maksud Ada narasi yang mengarahkan kayak gini nih Yang bubar kira-kira dukung kosong berapa ya Yang padahal si pengupload awalnya sendiri Yang ngeviralin bapak yang tadi kita udah play videonya Dia pun mengakui Kalau untuk pilihan kita berbeda Untuk apa namanya Narasi gue setuju Cuman gue gak setuju kenapa harus di ruang publik Yang sifatnya keagamaan seperti ini Disampaikannya gitu Tolonglah ini gara-gara siapa sih Tapi terus ini ada man Komenan dari Alkah Fisuhadi Itu berita hoax Jangan mau kita dipecah belah video orang Udah pulang sholat itu katanya Sang kotipnya pun Dan teman-teman wartawan pun sudah mengklarifikasi Tadi ya anda Hei tolonglah Kayak gak mau terima kenyataan banget ya Kalau ada kecelek gitu Dari Ya mungkin itulah Dari pandutan ya Kita ke next aja Untuk menutup emosi kita hari ini Gak usah lama-lama kita konten hari ini Mungkin Tandu People juga ada yang masih dalam perjalanan Mau balik menuju rutinitasnya Karena besok udah Senin ya Ada yang diperpanjang Ada yang udah langsung Kerja lagi Iya Kita tetap emosi kita dengan Mbak Mbak yang Sangho Salah tapi ngotot Ciki-ciki Lai Kamu salah Kamu kiralin Ini kepala desa kami Ini pelaku pembuang sampah di desa Jangan ngejel kamu Kita yang salah Kami jangan minta maaf juga loh Amang Ya udah jangan Ini kamu yang Yang patut dipideoin itu kamu Yang patut dipideoin kamu orang Iya Kamu orang-orang jauh Buang sampah di kampung Iya kan Kami kan gak tau ya Pak Namanya sejalan Ditambahkan ini kan Banyak sampah juga kan Kami kan gak tau Iya kamu orang yang buang itu Bukan saya baru sekali ini Pak Mungkin ini sialnya di saya Iya kan Kamu salah Padahal cukup Oh iya Pak Saya minta maaf ya Gak tau soalnya Udah stop aja disitu kan Bisa banget Iya pacarnya aja udah bilang kan Udah kita yang salah Dia sepertinya Kita kan gak tau Kita ngeliat banyak sampah Yang gue tangkap ya Dia ngeliat banyak sampah Terus dia mikir kayak Wah berarti boleh dong Buang sampah disini Iya Tolong lah Dan itu ngotot dia yang ngerekam Iya Kita kan tapi udah minta maaf Iya 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 udah ya Lu ngapain denger rekam-rekam gitu Liat Tapi aku sempat penasaran Nyari Mana nih video dari Point of View si mbaknya Gitu siapa tau depan Dia yang kepotong Tau kayak gimana Gak ada Gak ada Dia nya tidak memposting gitu ya Mungkin sekedar Sambil direkam Dier pamer aja Gue pake iphone Gak kayak gimana Tapi tolong lah Sampai masih aku bisa Sesabar itu Iya Sampai tadi kan bilang Kalau yang pantas direkam Tuh anda Pacarnya nih Bisa sabar banget Ini kepala desa kami Ini pelaku pembuang sampah Di desa kurungnya Kita yang salah Kita yang salah yuk Tapi kan kita minta maaf juga Iya iya Yaudah Ini terusnya gimana nih Sampahnya lu bawa lagi Gitu bukan Kita baru pertama kok disini Ya tetapnya Memangnya ditegur Karena Bum sama sembarangan Tolong Kita yang salah Udah ngaku kan Ini kok bisa sabar banget Ini kok bisa sabar banget Udah salah nih ya Tidak merasa salah Kayak familiar Itu Itu kalo nyonya Di posisi jeniannya Amamu emang harus dipekep Ayo pelang gitu Pelang Lu salah Udah salah Dan lebih parahnya tuh Dia bukan area sini Bukan warga sekitar Yang tadi ngomong tuh Bapak Kades Makanya dia main Kamu orang jauh Buang sampahnya di kampung Iya Apakah ada unsur kesan Maksudnya Sengaja gitu Lu bela-belain jauh jauh Apa emang pas kebetulan Lewat terus ngeliat Wah banyak sampah nih Begitu dibuang Diberhentiin Dikejar Di setop Kayak gimana Dan yang lebih parahnya tuh Lu udah jelas-jelas salah Ngerekam lagi Ngotot lagi Gak merasa bersalah lagi Iya Kayak familiar Ini aja intermezzo ya Pusing Lucur Pus Apa intermezzo nya nih Ini ada kucing yang mandiri Mandiri Oh bukan B ini atau BCA gitu Bukan mandiri Ciki-ciki wow wow Oh kaget Ya Allah Iya bagus Dia mungkin Mengnya berpikir Berusaha mandiri Iya Dengan Tidak mau menyusahkan Maknya Meong-meong Dia buka sendiri Cuma Jadi gak ketaker nih Astaga Segala jajanan Pasar Di ini Dimakan juga Mungkin emang Napsu makannya Tinggi gitu Mengnya Tolong lah Terus PR juga buat babunya Kalau misalnya kayak tadi Tutumpah Beserakan Udah Gak mungkin dimakan semua kan Gak mungkin Habis satu Satu icip dua icip Udah ah beres Ah kenyang ah Itu tolong Lamek Ini kayak gini gemoy gak nih Gemoy Tetep gemoy Kita ke next ya Nyo Yes Saat momen lebaran Adalah bagi-bagi THR Untuk para anak-anak Yang ditunggu ya Tapi ada yang gak dibagi Wow Bisa-bisanya cemburu Jaki-jaki bawah Bisa-bisanya kalian semua bagi-bagi THR Tapi anakku gak dikasih Sabar ya nak Sabar ya Sabar ya Sabar ya nak Sabar ya nak Bisa-bisanya kalian semua bagi-bagi THR Terima Yang dateng THR pada bawa duit semua Gak ada yang bawa wiskas Tolonglah Bisa kali duit buat beli wiskas juga Iya Satu poch Satu poch kek Lapar ini meng Gemas tapi Gemas Sinta kasih next ya Yes Ketika meng penasaran Sampai angus Kumisnya cegi-cegi bawah Play Dia penasaran He 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 Tuh Tuh Sampai ke alis-alisnya Gosong ya kan Apa gimana Mau-mau harus digunting Gak mungkin merengkel-merengkel begitu Tolonglah He 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 Jadi PR Babunya ini Dia penasaran ini apa Kok anget enak ya Tapi dia Gak sadar kan Kumisah kan panjang tuh ya Halisnya panjang tuh Lihat merengkel begini tuh Tolonglah Mana kucing mehong lagi kan Ya Allah BSH ya British short hair Bukan bonjeruc short hair Bukan itu abu Tolonglah Gemas tapi Gemas Kita kasih nextnya Cus Ini lastnya paling gemes menurutku ya Apa tuh Ketika adik sayang ibu Ceki-ceki bawah Play Tapi kalau kamu perhatiin ya Ini udah ini kita mute karena lagu ya Yang satu nyium-nyium Yang satu gigit kaki Yang satu uget-uget Jadi dalam satu momen video ini Ada tiga kejadian Tiga kejadian Yang satu sayang banget sama mamahnya Yang satu uget-uget nih Yang satu gigit-gigitin kaki nih Tuh Ya mamahnya udah pasrah aja Anak gue mau ngapain dah katanya Kalau kayak gini kan bingung mau milih yang mana ya Semua dong Di bawah semuanya Iya dong Sama mamahnya Iya dong Sama kain-kainnya Iya semua Gak ada super tank sih hari ini Tapi sudah closing Terima kasih sudah menonton Lanjutin komen seperti biasa Dan nyun-nyun dan Memang Dua teman-teman Coba dulu dan Ciao 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 Ciao